Dikabarkan sebelumnya, seorang pembunuh berantai di Kulon Progo, Yogyakarta telah ditangkap dan mengaku menargetkan 4 orang wanita muda. Dua orang tewas menjadi korban, sedangkan dua lainnya berhasil selamat. Mereka selamat berkat telepon dari ibu dan rasa soto yang tak enak. Diketahui pelaku pembunuhan berantai berinisial NAF 22 tahun telah menargetkan 4 orang perempuan muda sebagai korban. Mereka adalah takdir Sunariati 22 tahun dan Desi Sri Diantari 22 tahun yang menjadi korban tewas. Sementara dua calon korban yang selamat berinisial R21 tahun dan C22 tahun. Hal itu disampaikan oleh kasat reskrim Polres Kulon Progo AKP Munarso pada Kamis 3 Juni 2021. Dikutup dari Kompas.com, Jumat 4 Juni 2021, Munarso kemudian menceritakan bagaimana R dan C bisa lolos dari tindakan keji NAF. Diketahui NAF melakukan aksinya dengan cara memberikan minuman oplosan kepada korban, lalu membunuh mereka dan membawa lari barang berharganya. R nyaris menjadi korban sebelum kasus jenazah Desi ditemukan. Saat itu R dibawa pelaku makan soto yang sudah diberi minuman oplosan di sebuah warung. R kemudian merasa lemas dan pusing meski baru memakan sedikit. Kesempatan itu digunakan oleh NAF untuk mengambil ponsel R secara diam-diam. R yang merasa soto tersebut tidak enak, kemudian tidak jadi makan dan memilih untuk pulang. Calon korban R saat itu sadar dan meminta ponselnya dikembalikan sehingga pembunuhan bermotif pencurian itu gagal terjadi. Sementara itu calon korban C juga berhasil selamat berkat telepon dari sang ibu. Aksi NAF terhadap C dilakukan beberapa jam sebelum membunuh korban bernama Tagdir. Saat itu NAF dan C berjalan-jalan sepanjang hari dan dibawa pelaku ke lokasi yang sunyi. C saat itu terus ditelepon oleh sang ibu sehingga ia langsung pulang sebelum kejadian nahas menimpanya. Akibat perbuatannya, NAF terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!